Sejumlah guide wisata tubing Sungai Kaligono Desa Tambirwetan Kejamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang, nampak syok usai mengevakuasi wisatawan yang terseret banjir bandang Rabu Petang. Pasalnya, 12 wisatawan yang dipandunya untuk menjajal berwisata tubing justru alami musibah terseret banjir bandang Sungai Kaligono. Empat wisatawan ditemukan tewas, sementara lima wisatawan alami luka-luka. Korban tewas yakni Yuli, Tantri Aristiawati, Sisilia Mancong warga Jakarta, dan satu warga negara asing Hanizah Binti Abdurrahim warga Selangor, Malaysia. Banjir bandang di Sungai Kaligono terjadi secara tiba-tiba pada pukul 15 Rabu Petang. Meski para pemandu telah melakukan upaya penyelamatan, banjir yang datang dengan cepat menyeret dan menghanyutkan wisatawan dan beberapa pemandu. Itu sudah, cuaca sudah hujan? Belum. Masih mendung? Masih mendung. Masih duduk? Masih duduk, kemudian setelah itu banyak yang turun. Duduk di sana yang di warung itu, bilang, saya kok banjir lah, terus Pak Budi naik, banjir-banjir langsung ke sana. Yang naik itu siapa? Pak Budi itu siapa? Pak Budi itu yang juga kursi juga. Oh gitu. Terus mau nolong ke sana. Korban meninggal ditemukan sejauh satu kilometer dari lokasi hanyut. Diduga para korban terbentur bebatuan yang ada di alur sungai tersebut. Sekarang sedang di perasa satu orang di posek Muntilan yang lainnya itu akan segera menyusul. Dan radius berapa kilometer dari lokasi sana? Sekitar satu kilometer. Kalau korban luka ada nanti? Ada, ada sekitar lima orang. Dirawat di mana? Sebagian di RST dan yang lain sudah disini. Hingga Rabu malam, keempat jenazah korban disemayamkan di kamar jenazah RSUD Muntilan. Sementara lima orang yang mengalami luka-luka dirawat di rumah sakit tentara Dr. Sujono. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.